Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel lintang samudera nah kali ini kita akan mencoba Albert dengan medal trio kaidunya wah nah kemarin kan banyak yang komen Bang coba juga di Albert untuk medal trio kaidunya nah mumpung ada kawan yang bikin medal seperti ini kita langsung test aja ya Nah untuk kalau menurutku nih ya Albert kalau pakai medal trio kaido itu bagusnya itu di bagian killingnya doang nah untuk di bagian kaido yang ini preman itu kan dia harus dipukul dulu agar mendapatkan cooldown ke satu cuman kalau Albert dalam posisi memiliki shield nah ini kan shieldnya tiga kali hit nah tiga kali hit ini kalau misalnya lagi aktif nah medalnya ini itu bakal mati itu jadi untuk attack by enemy ini harus bener-bener kena tubuhnya Albert jadi kalau dia masih posisi ada shield ini pasif bakal mati jadi kita kalau medal trio kaido ini pas lagi ada shield itu yang aktif itu cuman dari sini dari kill kita bakal dapat cooldown 8% untuk skill satu nah disini ini juga kalau kita berhasil nge-kill enemy kita juga dapat kalau enggak salah cooldown skill satu semuanya deh pokoknya pas kita ngehit musuh gitu cuy Oh ini nih nih jadi disini kalau kita misalnya memukul musuh yang memiliki itu ya memiliki pasif buff defense kita bakal dapat ridas cooldown skill skill satu 10% nah ini dapat ridas ya kita mukul ya mukul doang dapat ridas jadi pas kita mukul musuhnya mati kita bakal dapat double ridas cooldown untuk skill satu itu kelebihan itu nah untuk sisanya sih tidak terlalu ya tidak terlalu intinya kita dapat cooldown skill satu dari mukul musuh nge-kill musuh pertama sama dari knockback jadi bener-bener full all-in skill satu kita kita langsung coba aja seberapa gila sih skill satunya Albert kalau lagi pakai medal trio kaido let's go Oke guys jangan lupa ini ya jangan lupa jangan lupa di like dan subscribe Oke Oke kita sudah masuk ke run of sandora wah enggak ada luvia tapi enggak apa-apa lah musuhnya kagak ada luvia menarik terus kita cari knockbacknya dari mana coba kalau kayak gini pilih 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 mau cari darah emang harus dari knockback only ya Jadi kalau misalnya kita pakai medal ini sih subscribe-nya agak berat juri pilih 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 Hai garu don hai 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 boom oke nanti dapat cooldown skill 1 lumayan sih 8% doang tapi jangan terlalu berharap banyak ya ada apa pernekdotnya ada darah sih boom wacah mau dapat sih kenokter dari dorong itu kamu kaya ngelawan kah hai hai oke word udah kita bisa loh namanya apa sih boom hai 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 eh santan tadi udah kelecet nah kocak ikutan mati sini-sini-sini-sini nggak udah bagi ketuk kerasa Cikul Don jadi skill satunya soalnya emang knockback juga dapetnya jarang oh 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 set gitu doang cuy enggak enggak begitu wow banget sih jadi untuk kayak misalnya kalian ngarepnya pakai albor habis gitu skill 1 skill 1 terakhir seandainya kalau misalnya ngakil dapat skill 1 nah boleh tuh bagus sih tapi kan ngakil kagak dapet dan cooldown skill 1-nya kita kalau lawan tipe buff defense sama lawan tipe knockback juga dapat setiap ya standar sih kita coba lagi oke kita sudah masuk ke run of sandora boleh-boleh-boleh musuhnya sedikit cuy lupinya cuy gimana nih cara bisa cari cooldown skill 1 dari mukulin musuh body defense masa lupanya di tempur terus dari bintang 6 lagi dua-duanya di musuh kagak ada di yang baklifan cuman hitlau tapi Jackie bisa sih mengejutnya tapi anti-anti anti-albert mandatnya dapetnya ban keunggungan bang 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 wuih set men robot defense lupa mulu skill satunya tuh cuman kayak jadi kalau untuk urusan Albert pakai medal begini biasa aja sih kayak kelihatannya ya jadi dikit soal yang dapatnya saya sniper nih ya oke ya skill 1 ya salah am kata ayo kacau-kacau hai 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 yang dikasih ычно pemimpin pemimpin ketika dapatnya TBI aja sih cooldown-nya sabar-sabar kamu baceng yang gak kena nah boleh juga ente bro waaah fleknya tinggal segini ini btw nih oke tuh dikecud dapatnya tuh nggak begitu keras kocok boom dikecud dapet putaram buah sepuluh tidak terobanku cek tuh mana cuy lebat yang bibir dikit ya dapetin concept gitu tapi kalau kita lagi bener-bener lawan musuh musuh yang punya buff defense dan bisa knockback cooldown setiap kita bisa disebut unlimited mukul dapat cooldown knockback dapat cooldown terpukul pun dapat cooldown cuman emangnya agak kurang ya tidak kurang Oke kita sudah masuk ke map run of sendora dan musuhnya tidak ada yang lumayan buff defense ini susah sih jadi bakal susah dan sangat merepotkannya terlihat aja apakah kita bisa survive let's move misalnya tuh horor banget sih bener-bener al-in anti-dukir ya ikmam dulu sama Albert wuuh kok bisa nyabut saya nyabut ya cuy aneh banget tuh boom enak takutka dia bisa nyabut cuy banyak lag tuh boom waaam buset dah waaam waaam waaah 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 asem ngelak kayak ini waaah 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 dari basic attack kita terima sih ya is oke lah ya is oke cuman gitu cooldownnya tidak terlalu sama mengerikan yang kita pikirkan korek-korek sabar-sabar gila siapa tuh defense flex solo cuy ketengah aja hai 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 waaah 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 ngeri kali bro bro waaah 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 tapi emang kolonya enggak begitu Cisri juga begitu aku aku lebih suka Trio calote kalau tewano atau calote World Cup Island lebih-lebih asyik karena kalau misalnya kita pakai ini mau cari darahnya susah banget bro lihat bro musuhnya tidak ada yang dominan knockback ya tadi emang lah kita dapat knockback beberapa kali cuman enggak 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 bakal ngangkat buat recovery darah kita Cik kurang tapi tapi kalau giliran kita loncar kayak Luffy waktu yang knockback knockback itu enak banget sih tapi kalau kayak gini kelihatannya susah banget mati juga dapat sekali stress satu gila Oke kita sudah dapat map Sunny gimana musuhnya semuanya sudah menggunakan Luffy Wow I suka ciumu Solo begini kalau lagi pakai albren ya Hai Hai rumah saya bisa bebas ya deh kasih pas banget puluh lukinya bakal empat gitu kita cuman tiga kita-kita gelet dimana hai 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 weh waspam dikenal lo dia padahal gila juga posisinya kayak gini enak banget sih Hai woi kembali semuanya tebakin terus kocak waaam ceri hudon Aduh jalan di blok silahkan kabur Oh ini aja sih ini enak itu Yah dia malah kabur Dincar malah kabur Aduh Dincar malah kabur Ini kalau kekurangannya medal Kaido itu Cari dalannya susah ya Oke kita cabut dulu Karena timnya butuh flag Gak tau bakal bisa dapet apa enggak Karena runner kita gelut semua yang pake Hakuba Lihat tuh kelakuan Hakuba Ingin dihantem aja palanya dia Gelut kocak Oke Lagunya penuh semua Ini sebenernya kita bantai Luffy bisa cuy Bantai Luffy bisa cuy BAM Ia asem banget cece Cepet banget larinya yuk Gila Asam petir terus Ya ampun Ini tuh kacau banget cuy yang pake Ya ampun Udah ya kalah ya Salah cuy lagi Emang rada gila cuy Enggak deng cari flag Gading defense Semua kagak aduk Ya Tapi dari cooldown sama yang lain-lain Kalau pas musuhnya kayak gitu Cepet banget Mobil dapat Bukul dapat Dapet knockback dapet Jadi tiga tiga tahap ya Dapet tiga tahap Cepet 1 Cuman emang survive nya Jadi kayak kurang gitu Cepetnya kurang But Ya gila next Oke Jadi kayaknya untuk gameplay Albert Dengan medal trio Kaido Event Sudah bisa kalian lihat ya Bahwa Ini medal nya itu Sebenarnya bagus Cuman untuk penempatan Posisinya Itu emang agak susah Karena kalau kita misalnya Pakai medal begini Itu cari darahnya susah ya Jadi penempatan posisi itu Maksudnya kayak Kita dapat musuh yang bisa Bisa ke knockbackin kita itu Nah itu Itu doang Cuman chance kita Buat dapetin darah yang 30% Jadi sisanya Kalau pakai medal ini itu Kita bener-bener Cuman main cooldown skill 1 Jadi penempatan posisi kedua Yaitu kita menggunakan skill 1 Bener-bener pas Dan timingnya bagus Karena kita gak bisa Sembarangan masuk Menggunakan Imperial Flame ke Aduh Nyerang ke musuh Gitu tuh gila Kalau pakai ngasal Ini emang agak baik Tapi ya Overall sih Gigi lah ya Gigi Karena kalau misalnya Kita gak pakai medal begini Cooldown skill 1 Kita itu bakal lemot Kalau misalnya musuh Itu tidak memiliki Yang namanya Buff Defense Apalagi dia Tidak memiliki Namanya knockback Jadi emang Albert itu Cooldownnya itu Emang agak lama Cuman dari sini Memang bakal ketolong Dari medal Kaide Lumayan So ya Gitu aja dari saya Untuk gameplay medal ini Thank you ya teman-teman Yang udah nonton Thank you yang sudah like Yang sudah subscribe Dan thank you yang sudah nge-share Sampai jumpa di next video lagi Bye-bye Audio jungle Audio jungle Audio jungle